Pusisi sekarang kita ada di perbatasan antara pagar alam dengan Tanjung Sakti. Ini salah satu jalur lintas antara satwa atau binatang hutan seperti rusa, kijang, jenis kucing, dari bukit dingin ke bukit jambul atau dari bukit jambul ke bukit dingin. Di sini dikenal dengan bakal agung. Bakal agung itu adalah jalan para satwa yang sering melintas di sini. Jadi walaupun tidak ada ancaman atau ada ancaman, dia selalu lewat sini. Jadi suatu saat dia turun, baik dari bukit jambul atau dari bukit dingin, dia lintasnya di daerah sini. Kucing apa yang biasanya melintasnya? Kalau jenis kucing itu ada yang sejenis macan akar, ada yang kucing dahanan, ada juga yang besar. Nah, kenapa dia pacak lewat sini? Karena di sini jalur daripada jalurnya rusak sama kijang. Karena jenis-jenis kucing ini selalu mengikuti daripada jalur untuk mangsanya. Pakarnya asetnya. Seberapa sering orang menemui silahnya di sini? Kalau zaman sekarang sudah agak kurang. Karena populasinya sudah agak kurang. Kalau zaman dulu sering. Menurut cerita-cerita dari pada nenek sama bapak kita dulu sering. Memang jalurnya di sini. Apa-apa jenis biasanya ngecer apa-apa ya kucing itu ini? Semperi ringan dengan apa ya kucing ini? Kalau kucing itu biasanya di sini kan kebanyakan yang mengejar misalnya salah satunya babi hutan. Kijang gitu ya. Jadi itu ada juga yang seperti apa itu simpai. Jenis-jenis monyet lah kan. Yang dikejarnya. Di sini sering lewat berarti sering ada kasus ini apa? Ditabrak atau mana? Karena ini kan jalan termasuk di sini. Kalau untuk itu belum pernah ada kejadian atau belum pernah kita dengarkan kalau kejadian yang tertabrak itu. Karena aktivitas mereka itu malam kadang-kadang itu. Apalagi kadang-kadang itu menjelang lewat dari jam 12, menjelang-menjelang subuh, lainnya. Kecuali dia ada ancaman misalnya dikejar atau diburu oleh manusia seperti kijang dan rusa. Itu sering dia melintasnya mungkin pagi atau siang dari kejaran mereka. Nah di bawah sini apa ada air juga ini? Ya di bawah seberang jalan lintas itu ada air. Biasanya dimanfaatkan untuk apa air? Kalau air ini kan alirannya ke Tanjung Sakti. Ini ke air mana misalnya. Kalau di bawah ini dimanfaatkan untuk perairan sawah. Sama untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat yang beraktifitas di bawah. Karena di bawah kan ada perkampungan. Yang kasus kemarin pernah di sini? Acak apa yang ada itu? Ya kasus kemarin itu pada dasarnya itu 2 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu sebelum kupid gitu kan. Itu kurang lebih 1 kilo dari sebelah kanan kita ini. Yang peristiwa yang ada yang diterkam si kucing. Yang kucing yang anggap besar. Itu kasusnya. Sampai meninggal kan. Kalau masyarakat di sini dengan kucing itu cuman lo? Kalau kita masyarakat. Sistinya daerah kita ini ya boleh dikatakan itu bertetanggal lah kan. Kita tidak memburunya, dia juga tidak memburu kita. Walaupun kalau ada kasus kemarin itu mungkin kucing itu merasa terganggu. Karena tempat tinggalnya diganggu kan. Karena korban-korban itu kemarin kebanyakan yang lain-lain yang lain. Kita jatuh-jatuh dengan kucing yang kawal-korban itu. Luang air baru atau ruang ganal? Nah itulah luang ganal itu yang jadi lintasan daripada satu anggap. Nah itu air itu muaranya ke? Sunai apa? Ke air mana? Oh. Baliknya ke Bungkulu. Masuk ke Bungkulu. Air busuk? Air busuk juga ke Bungkulu. Air baru, air mana, air baru, air luang ganal, air busuk. Ke air mana? Air Bungkulu. Makanya dia masuk das, das. Bungkulu itu? Tawon. Tawon. Nah ada setawon. Kalau yang sebelah kanan kita itu yang ke Selmatang. Nah aliran-aliran yang masih muda. Kalau yang sebelah sana ngalir terus. Apa? Mana itu bukan masuk dalam jangka kita kan? Enggak. Enggak. Di aliran Banyu, aliran sungai. Yang aliran sungai kembali ke Lematang itu jaga Besma. Yang sudah masuk ke mana itu Tanyu Sakti. Mana Bungkulu dia. Bebedanya. Pengetahuan saya kan termasuk air keruh. Nah itu masuk di Besma Lipan. Keruh, jarai. Sampai. Bagus. Yang airnya ke Lematang. Terima kasih telah menonton.